Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman Berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Kali ini yang akan kita bahas masih mengenai Habib Rizik Siap Kalau kita bicara mengenai Habib Rizik ini cukup menarik teman-teman Karena menjadi perbincangan dan beritanya cukup viral Terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Habib Rizik Nah teman-teman kita akan berbicara yang berita lagi heboh ini Terkait kerumunan masa yang menyambut Habib Rizik Siap Sejak Habib Rizik Siap ini pulang dari Arab Saudi Ini dijemput oleh jutaan umat Baik dari Bandara Sukarno Hatta sampai ke rumahnya di Petampuran Ini disambut oleh jutaan umat Dan inilah yang menimbulkan persoalan baru Jadi pada saat ini kan sedang kita kiat-kiatnya Untuk mencegah penularan Covid-19 Tetapi di sisi lain ketika Habib Rizik Siap pulang dari Mekah Arab Saudi ini Disambut oleh jutaan umat Dan inilah yang menimbulkan masalah Masalahnya adalah banyak orang yang berkerumun Dan ini tentu akan melanggar protokol kesehatan Dan ini yang dipersoalkan sekarang Bahkan beritanya teman-teman Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat ini dicopot Karena kemungkinan adalah Tidak bisa mengantisipasi Tidak bisa mencegah terkait Kerumunan orang pada saat Habib Rizik Siap datang Ini beritanya yang kita tangkap seperti itu Bahkan Pak Anies Baswedan ini dipanggil oleh Polda Metro Jaya Dipanggil oleh aparat kepolisian Untuk diminta klarifikasinya Terkait kerumunan yang terjadi pada saat Habib Rizik Siap pulang Dengan banyaknya orang yang berkerumun di sana Nah ini juga menjadi fenomena yang cukup menarik Kenapa Pak Anies Baswedan Diminta datang dan diminta untuk Klarifikasi terkait itu Kalau kita lihat teman-teman Sebuah acara kemarin Yaitu ketika Habib Rizik menikahkan putrinya Ini kan memang banyak undangan yang datang Apakah undangan ini Diminta oleh Habib Rizik datang Atau mereka dengan jadinya datang Karena di sana juga ada acara Yaitu peringatan maulid Nabi Muhammad SAW Nah terkait kegiatan seperti itu teman-teman Menurut Rizia Patria Sebenarnya izin keramen itu Bukan terletak di Pemda Tetapi di pihak aparat kepolisian Jadi kalau kita bikin acara saat ini Saat pandemi virus corona ini Maka izinnya yang keluar adalah dari kepolisian Izin keramean Nah kalau misalkan yang datang itu sedikit Maka kepolisian bisa untuk membolehkan acara itu Tetapi kalau yang datang banyak Ini pihak aparat Atau pihak kepolisian bisa Membatalkan acara tersebut Dan inilah yang menjadi persoalan Menurut Rizia Patria Isinnya keluar bukan dari Pemda Tetapi pihak Pemda ini sebenarnya sudah menghimbau Pemda DKI Jakarta menghimbau Memberi surat Himbauan kepada pihak abrisik Agar mematuhi protokol kesehatan Nah dalam hal ini teman-teman Kalau terjadi kerumunan Banyak orang yang datang Ini siapa yang disalahkan Apakah yang salah ini Poldanya Gubernurnya Bupatinya Camatnya Lurahnya Atau Satgas COVID-19nya Karena semua kan saling terkait Siapa yang salah dalam hal ini Jadi kalau orang Menuding orang lain yang salah Sebenarnya siapa yang salah dalam hal ini Apakah Yang salah ini Pihak api prisiknya Atau yang salah ini Yang datang yang berkerumun Siapa yang salah dalam hal ini Kalau ini Menjadi sebuah Kesalahan fatal Terkait penegakan Protokol kesehatan Dan saya melihat teman-teman Pemda DKI Jakarta ini Bergerak cepat Terkait kerumunan Terkait pelanggaran Protokol kesehatan Di acara Habib Rizik Siap Ini Pemda DKI Jakarta Mendenda 50 juta Kepada Habib Rizik Siap Karena dianggap bersalah Melanggar protokol kesehatan Dan ini sesuai dengan Aturan di Pemda DKI Jakarta Dan di berbagai daerah Teman-teman Kalau kita lihat Orang yang melanggar Protokol kesehatan itu Ada yang Didenda dengan uang Ada yang Diperingatkan Lesan Peringatkan tertulis Ada yang Disuruh kerja bakti Ada yang disuruh Hormat bendera Nah Kalau misalkan Habib Rizik Siap itu salah Terkait pelanggaran Protokol kesehatan Apakah Hanya Habib Rizik Siap Saja yang disalahkan Apakah jamaannya Juga tidak disalahkan Nah Kalau Habib Rizik Didenda Tentu jamaannya Yang melanggar Protokol kesehatan Juga harus didenda Nah Teman-teman Dalam hal ini Ada juga cukup menarik Berita dari Fahri Hamzah Mengenai Kejadian yang Di Jakarta Bahwa Kenapa Terjadi kerumunan Yang besar Tetapi Pihak pemerintah Tidak bisa Mengantisipasinya Dan bahkan Kalau kita lihat Seakan-akan Pihak pemerintah ini Menganggap Kecil Terkait Kedatangan Habib Rizik Siap Padahal Setelah Habib Rizik Siap Pulang Ternyata Prediksi mereka Salah Ternyata Simpatisan Habib Rizik Ternyata Meluap Cukup banyak Bahkan jutaan Orang yang datang Pada waktu itu Nah Dalam hal ini Sebenarnya Menurut saya Tidak perlu Saling menyalahkan Tetapi Saling Mengevaluasi Menurut saya Karena Kalau yang disalahkan Itu hanya Kapoldanya Hanya Gubernurnya Hanya Bupatinya Camat Lurah Kemudian Satgas Covid-19 Ya Menjadi Masalah Baru Teman-teman Menurut saya Karena Yang datang Pada waktu itu Jutaan Umat Lalu Siapa Yang mampu Untuk Mencegah Orang Sebanyak Itu Apa Gubernur Mampu Untuk Menghalangi Orang Sebanyak Itu Pihak Kepolisian Waktu Kemarin Kita lihat Di Bandara Sukarno Hata Juga Ada Pihak Kepolisian Menghalangi Kedatangan Masa Tetapi Juga Tidak Mampu Teman-teman Karena Masa Yang datang Cukup Besar Jadi Menurut saya Tidak perlu Saling Menyalahkan Saling Menuding Tetapi Saling Mengevaluasi Menurut saya Agar Kejadian Serupa Tidak Terpulang Kembali Nah Teman-teman Ini ada Artikel Yang cukup Menarik Dari Fahri Amsah Teman-teman Ini Saya ambil Dari Sindonews.com Teman-teman Soal Kerumunan Habib Rizik Fahri Amsah Mengatakan Negara Salah Tingkah Negara Salah Tingkah Teman-teman Ini Menurut Fahri Amsah Tidak Apa-apa Ini Pendapat Yang Menjadi Referensi Kita Juga Teman-teman Kegiatan Imam Besar Front Pembela Issam Habib Rizik Siap Yang Menimbulkan Kerumunan Masa Menjadi Polemik Panas Dalam Beberapa Hari Belakangan Buntutnya Irjen Pol Nana Sujana Dan Irjen Pol Rudy Sul Supah Riyadi Dicopot Dari Jabatan Bahkan Gubernur Anies Baswedan Hari Ini Dipanggil Polda Metro Jaya Untuk Dimintai Keterangan Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Kegiatan Habib Rizik Siap Kenapa Menjadi Rame Seperti Teman-teman Apakah Negara Tidak Bisa Mengantisipasi Akan Kedatangan Habib Rizik Siap Nah Setelah Kejadian Baru Geger Baru Hebo Padahal Ini Sebenarnya Kan Bisa Diantisipasi Kalau Yang Datang Masa Habib Rizik Banyak Maka Petugas Keamanan Harus Mengerahkan Sekian Ribu Personel Ini Kan Harus Bisa Dilakukan Seperti Itu Jadi Antisipasinya Harus Ada Agar Tidak Terjadi Kerumunan Masa Yang Cukup Besar Kemudian Teman-teman Langkah Pencopotan Kedua Kapolda Dan Pemanggilan Anies Baswedan Oleh Polda Metro Jaya Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelura Fahri Amsah Adalah Sebagai Bentuk Salah Tingkah Negara Karena Tidak Mampu Mengantisipasi Keberadaan Habib Rizik Saat Kembali Ke Tanah Air Ini Teman-teman Menurut Fahri Amsah Negara Salah Tingkah Karena Tak Mampu Mengantisipasi Kedatangan Habib Rizik Sihab Menurutnya Negara Kaget Dengan Fenomena Yang Terjadi Padahal Kata Fahri Negara Memiliki Fungsi Deteksi Dan Motivasi Jangankan Aksi Kegiatan Cuaca Dan Bencana Alam Saja Bisa Diterka Oleh Negara Benar Teman-teman Karena Negara Ini Punya Alat Punya Media Untuk Melakukan Itu Baik Mengantisipasi Terkait Kejadian Yang Yang Datang Bahkan Bencana Pun Ini Sebenarnya Bisa Diantisipasi Cuaca Ekstrim Pun Ini Juga Bisa Diantisipasi Habib Berisik Siap Tidak Bisa Diantisipasi Bahkan Antisipasinya Malah Salah Kemarin Ada yang Mengatakan Salah Seorang Pejabat Negara Bahwa Simpatisan Habib Berisik Siap Itu Kecil Tidak Besar Dan Ternyata Yang Terjadi Malah Sebaliknya Yang Datang Memperlu Dap Cukup Besar Dan Ini Mestinya Tidak Boleh Terjadi Antisipasi Dari Pejabat Seperti Itu Jadi Harus Memakai Data Real Jadi Seorang Habib Berisik Siap Ini Kan Sebagai Tokoh Umat Tokoh Masyarakat Tokoh Agama Yang Punya Banyak Bendukungnya Dan Inilah Yang Harusnya Di Perkirakan Di Data Kemudian Diantisipasi Untuk Menjaga Kerumunan Itu Jangan Sampai Antisipasinya Ini Meleset Seperti Ini Sehingga Yang Terjadi Ini Menjadi Heboh Setelah Habib Berisik Siap Sekutip Dari Penyataan Fahri Amzah Awalnya Dianggap Becil Dan Tidak Penting Ternyata Banyak Dan Memludak Lalu Nyalain Yang Datang Dan Memecat Petugas Keamanan Negara Itu Punya Fungsi Deteksi Dan Mitigasi Jangankan Demo Cuaca Dan Bencana Aja Bisa Diterga Jadi Negara Nggak Boleh Kaget Dan Salah Tingkah Cuit Fahri Amzah Di akun Twitternya Ad Fahri Amzah Yang Dikutip Selasa 17 November 2020 Jadi Jangan Sampai Salah Tingkah Bisa Mengantisipasi Kedatangan Habib Risik Ini Saya pikir Lebih Baik Karena Negara Itu Punya Alat Punya Kekuasaan Yang Bisa Mengantisipasi Semua Itu Jadi Menurut Fahri Amzah Ini Tidak Perlu Menyalahkan Siapa Siapa Salahkan Dia Sendiri Kenapa Terjadi Seperti Ini Jadi Saya Pikir Teman Penting Bagi Semua Pihak Jangan Sampai Hal Ini Terulang Kembali Jadi Baik Kapoldanya Baik Gubernur Bupati Lurah Camat Ini Harusnya Bergerak Bersama Punya Kebijakan Yang Sama Agar Kegiatan Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Standar Protokol Kesehatan Ini Harusnya Bisa Ditiadakan Jadi Tidak Dibiarkan Seperti Itu Jadi Membiarkan Seperti Itu Setelah Kejadian Baurami Ini Menurut Fahri Amsa Salah Tingkah Jadi Tidak Mampu Mengantisipasi Kegiatan Yang Akan Datang Seperti Yang Dilakukan Oleh Habib Rizik Siap Ketika Pulang Ke Tanah Air Banyak Masa Yang Datang Banyak Masa Yang Menyambutnya Dan Ini Kalau Kita Lihat Juga Begitu Banyak Beberapa Orang Yang Tidak Memakai Masker Tidak Menjaga Jarak Itulah Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Yang Menjadi Pertanyaan Saya Adalah Siapa Yang Salah Dalam Hal Ini Apakah Kapoldanya Gubernurnya Bupati Lurah Camat Ape Prisik Atau Jamaah Ini Yang Menjadi Pertanyaan Saya Dan Mungkin Teman Bisa Menjawab Siapa Yang Salah Dalam Hal Ini Atau Yang Lebih Baik Adalah Semua Dikompromikan Semua Dievaluasi Agar Jangan Sampai Hal Ini Terulang Kembali Itu Mungkin Saya Pikir Lebih Baik Daripada Menyalahkan Siapa Sapa Dan Kemana Mana Kasian Kalau Yang Disalahkan Itu Hanya Orang Orang Tertentu Dan Sebaiknya Tidak Perlu Saling Menyalahkan Tetapi Saling Menguatkan Saling Memotivasi Agar Jangan Sampai Hal Ini Terulang Kembali Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Teman Teman Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Bangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh